Musik Kegiatan pengenangan kampus adalah kegiatan tahunan yang dijalankan oleh BEM Universitas dan juga pihak rektorat. Seharusnya, kedua belah pihak berjalan berdampingan demi menyukseskan acara tersebut. Namun, pada Senin 13 Agustus 2019, terjadi konflik antara pihak rektorat dan pihak BEM Universitas yang cepat berada di sosial media sehingga menimbulkan banyak nisah-nisah di lingkungan kampus. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut liputan selengkapnya. Rektorat membenarkan aksinya dalam mengambil alih komando KPK 2019. Menurut Suherna, selaku wakil rekor 3, pelaksanaan KPK tahun ini memang sudah seharusnya dinominasi oleh rektorat dan mahasiswa hanya menjadi pihak supporting. Suherna beranggapan bahwa peran BEM Universitas sudah melewati batas dari yang seharusnya sehingga pihak rektorat harus turun tangan. Sebenarnya kan kesepakatan itu sudah diatur dalam rapat-rapat panitia. Kan kita juga mengacu kepada pedoman PKKMB dan juga Surat Edaran Kemersek Dikti bahwa KPK ini, kegiatan pengenalan kampus mahasiswa baru ini adalah leading sectornya rektorat. Di sana sudah diatur kok, sudah dijelaskan siapa-siapa panitianya. Kalau mahasiswa itu hanya supporting saja, hanya membantu di situ apabila dibutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Kan begitu. Nah itulah sudah jelas, semua sudah diinformasikan. Dan kita pun dengan kebijakan ya silakan siapa yang mau membantu kita, silakan sama-sama kerjasama dan sebagainya. Di sisi Presma, Rafli beranggapan bahwa siapa lagi yang harus mengayami mahasiswa baru selain kakak-kakak tingkatnya. Maka dari itu, pihak BEM merasa mereka kurang dilibatkan. Bahkan dari rapat kedua, di mana BEM tidak diikut sertakan dalam rapat tersebut. Dampaknya pun bisa kita lihat dari ketiadaan panitia pada hari kedua KPK, yang menimbulkan tidak tertibnya mahasiswa baru terhadap jalannya acara. Rafli menganggap bahwa tanpa mahasiswa, rektorat tidak bisa menjalankan acara secara keseluruhan. Tangkapan saya jelas, artinya hari ini ketika kendali penuh dipegang oleh rektorat, artinya rektorat tidak bisa, tidak bisa apa sebutnya ya, memenuhi bagaimana panitia itu seperti apa. Tidak ada pembentukan secara penuh ya. Kita sudah tahu, ospek di setiap tahunnya ada mentor, ada GDK, yang memang pada saat inilah dampaknya ketika tidak ada GDK, peserta bisa keliling-keliling keluar, peserta tidak tertib waktu, peserta hari ini seenaknya gitu. Tidak bisa menerangkan dengan baik, berisik sana-sini gitu, kanan, kiri, belakang, sudah tahu panas gitu ya, tidak yang meneritikan gitu. Artinya ini tidak ada kesiapan full dari penelitian rektorat gitu. Nah, Sobat Kampus, berikut argumentasi dari kedua belah pihak. Apakah pihak rektorat yang memang benar? Atau pihak BEM yang memang merasa tidak dilibatkan? Apapun itu, kami berharap kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Nah, Sobat Kampus, bagaimana pendapat kalian mengenai rentatan konflik yang terjadi di rangkaian acara KPK 2019? Tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!